Syekh Ibnu Ata'ilah dalam kitabnya Bahjatun Nufus mengatakan Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabat smart skill school Ketahuilah, jika kalian ingin menang melawan musuh-musuh Dan ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Bersikaplah tawatu merendah Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123 Sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian di Perang Badar Pada saat kalian dalam keadaan lemah Gitu, Fit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat smart skill school Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah semoga juga teriring doa agar supaya kekejaman Israel terhadap saudara kita di Palestine Agar segera berakhir ya Allah Dan kita juga berusaha semampu kita mengirimkan bantuan ke sana Baiklah kita sambut saja Ustaz kita Ustaz Adiwarman Azwar Karim Ustaz Assalamualaikum apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat berkah bahagia ya Allah amin Alhamdulillah Ustaz Nah Ustaz apa sih tawadu itu dan maksudnya merendahkan diri kepada siapa Ustaz? Tawadu itu kalau bahasa terjemahan bebasnya adalah Sikap kita merendah kepada Allah Bukan kepada manusia ya Sikap kita merendah kepada Allah Dan menempatkan Allah di tempat yang tinggi Dan menempatkan diri kita sebagai hamba Di tempat yang tidak berdaya apapun Kecuali karena diberikan daya oleh Allah Tapi dalam kajian Tawadu berarti mengosongkan kalbu kita Mengosongkan hati kita dari selain Allah Karena dalam ajaran Tawadu disebutkan Cahaya Allah itu, nur Allah itu Selalu terpancar ke dalam hati setiap orang Tapi cahaya ini ada dua Cahaya yang datang dari Allah tersebut Apabila hati kita dipenuhi oleh dunia Oleh hal-hal selain Allah Ingin mencari dunia dan sebagainya Maka cahaya itu terpental dari hati kita Tidak bisa masuk ke dalam hati kita Karena hati kita telah dipenuhi Oleh keinginan-keinginan rendah Atau keinginan-keinginan duniawi Dan yang kedua adalah Ketika hati itu telah kita kosongkan Dari selain dari Allah Kita tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi Sebagai tujuan kita Tentu kita memiliki keinginan duniawi Karena kita adalah makhluk hidup Tentu kita memiliki keinginan duniawi Untuk hidup kita Agar kita tetap bisa memelihara Amanah Allah Jasad kita, nyawa kita, ruh kita Iya, kita tentu ada kebutuhan-kebutuhan Hajat-hajat kita untuk duniawi Tapi kita tidak menempatkan duniawi itu Menjadi tujuan kita Nah, hati yang seperti inilah yang digambarkan Dalam hadisnya Rasulullah SAW Bahwa seperti Rasulullah SAW menggambarkan Bahwa hati kita ini bagaikan Tanah yang disirami hujan Ada tanah-tanah yang cekung Yang bisa menampung air hujan Tapi ada tanah-tanah yang Air hujannya cuma sekedar lewat saja Inilah penggambaran bagaimana Nur yang diberikan oleh Allah itu Kayak matahari itu Ada yang bisa meresap Masuk ke dalam kalbu Ketika kalbunya bersih Tidak dipenuhi oleh Keinginan-keinginan duniawi Sesaat saja Nah, tempat-tempat yang bisa cekung Inilah nantinya yang menjadi tempat-tempat Yang subur untuk ditanami Tumbuh-tumbuhan Begitu juga dengan hati-hati kita Hati yang kita kosongkan Dari keinginan-keinginan Sesaat duniawi itulah Yang akan bisa menerima masuknya Cahaya Allah ke dalam diri kita Dan ketika cahaya Allah itu Masuk ke dalam diri kita Kita pun menjadi seperti cermin Yang memancarkan cahaya keluar Sehingga orang-orang itu Senang deket-dekat kita Sebagaimana senangnya laron Mendekati cahaya Kita bukan cahaya Pasti bukan cahaya Tapi kita memantulkan Cahayanya Allah Sehingga orang melihat kita Menjadi daya tarik yang besar Untuk dekat dengan kita Belum dekat sama Allah nih Dekat sama kita aja nih Orang udah merasa senang Kenapa? Karena kita memancarkan Memantulkan cahayanya Allah Dari diri kita Inilah yang dimaksud dengan Tawaddu' sebetulnya Yaitu Mengosongkan jiwa kita Dari hal-hal keinginan duniawi Sehingga Allah kemudian Menjadi Ini ada hadis ya nih Allah lah kemudian Yang akan menjadi pendengaran kita Allah lah akan menjadi Tangan kita Allah lah yang akan menjadi Kaki kita Dalam artian bahwa Semua gerak kita Dalam hidup ini Mengikuti kehendaknya Allah bukan Mengikuti Kekendak Hawa nafsu Kita Baik itu Yvid Paham Ustaz Masih banyak tapi Ustaz Orang-orang yang suka Membanggakan diri Dengan keakuannya Ustaz Saya hebat Saya begini Saya melakukan ini Saya melakukan itu Tidak ingat dia bahwa Allah lah yang mengizinkan Ustaz Ya Allah Kita harus menyadari diri kita Tidak lebih daripada cermin Kita bukanlah Pemilik cahaya itu Kita sekedar jadi cermin Kalaupun kita bisa terlihat Bercahaya Munawar Kalau dalam bahasa Arabnya itu Bukan karena kita Pemilik cahaya Allah lah pemilik cahaya itu Kita sekedar cermin Yang memantulkan cahaya itu Keluar Ini ada di kitab An-Nubala Dia tulis Al-Zahabi Beliau katakan Ingatlah tiga hal Setiap kali engkau melakukan sesuatu Atau tidak melakukan sesuatu Oke Kalau engkau bicara Ingatlah Bahwa Allah Mendengar semua Pembicaraanmu Bahkan dalam ilmu Tasawuf disebutkan Bukan saja yang kita ucapkan Sebagai cara lahir Tapi apa-apa yang dalam hati kita pun Allah mengetahuinya Ini yang pertama Yang kedua Apabila engkau melakukan sesuatu Ingatlah Bahwa Allah selalu melihat Perbuatan kita Dan yang ketiga Apabila engkau diam Ingatlah Allah telah memberikanmu ilmu Untuk hal tersebut Ini peringatan Oke Yang pertama ya Yang pertama kita bahas satu-satu Kalau kita bicara Jangan asal sembarangan bicara Karena bisa jadi Apa yang kita ucapkan itu Yang cuma keluar sekali dari mulut kita Itu bisa jadi menyakitkan orang lain Dan diingat selama puluhan tahun oleh orang tersebut Kita cuma ngomongnya sekali Pendek Tapi buat orang itu Karena betul-betul Merasa tersinggung Bisa diingat selama puluhan tahun Dan selalu dia Mengungkit-ngungkit bahwa kita pernah melakukan itu Walaupun kita sudah minta maaf dan sebagainya Oleh karena itu bijaklah kita Dalam memilih kata-kata yang mau kita ucapkan Karena bisa jadi enteng buat kita Tapi berat buat orang yang mendengarnya Kita harus ingat Ada Allah yang mendengar setiap perbuatan kita Bahkan Allah mengetahui apa-apa yang berada di dalam batin kita Lintasan-lintasan hati Nah ini kalau lintas tahu nih Jangan kan yang ngomong Yang lintasan-lintasan hati pun Dihitung Dijaga baik-baik Agar tidak kita Berburuk sangka Kepada Allah Memang ada hadisnya mengatakan Kalau kita Mempunyai niat untuk buruk Tidak dicatat sama malaikat Tapi ketika kita Merealisasikan niat buruk kita Baru dicatat sebagai satu Dosa Sebaliknya kalau kita mempunyai niat baik Maka dicatat oleh malaikat sebagai satu kebaikan Dan kalau kita benar-benar merealisasikan Niat baik kita Itu dicatat oleh malaikat sepuluh kebaikan Nah itu sebabnya Kalau dalam ilmu tasawuf ini Kita betul menjaga hati kita Jangan sampai kita Ada lintasan-lintasan Yang kita berburuk Sangka kepada Allah Yang kedua Kalau kita Melakukan sesuatu Oke Kita harus Faham Harus sadar bahwa Allah melihat semua perbuatan kita Yang diketahui oleh Orang lain Ataupun yang tidak diketahui oleh orang lain Ini kalau dalam ilmu tasawuf Ada yang namanya dosa-dosa yang tersembunyi Dosa-dosa yang diketahui oleh kita semua Allah saja Orang lain gak ada yang tahu Cuma kita semua Allah aja yang tahu ini Ini juga Kita harus jaga baik-baik Kita harus lihat Tahu bahwa Allah selalu memperhatikan kita Mencatat kita Di kanan-kiri kita Selalu ada malaikat yang mencatatnya Dan yang ketiga Ini buat orang yang berelimu Kalau kita diam Kita harus sadar Bahwa Ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu Harus kita sampaikan Balikul ani walau ayah Kata Rasulullah Sampaikanlah dariku Walaupun cuma satu ayat Dalam ilmu tasawuf disebutkan Orang-orang tasawuf memang kita benar-benar Menjaga mulut kita Untuk tidak menyakiti orang lain Tapi ada saatnya kita bicara Kapan saatnya kita bicara itu Ketika orang buta Mau masuk ke dalam jurang Itu saatnya kita harus bicara Kita tidak boleh diam Membiarkan orang buta itu Terjurumus ke dalam jurang Karena kediaman kita tersebut Kalau kita melihat suatu kezoliman Kita tidak boleh berdiam diri Rasulullah SAW mengatakan Tolonglah orang yang dizolimi Dan tolong pula orang yang menzolimi Maka sahabat bertanya Ya Rasulullah kami tahu caranya Bagaimana membantu orang yang dizolimi Tapi bagaimana cara membantu orang yang menzolimi Kata para sahabat Maka Rasulullah SAW mengatakan Dengan cara mencegahnya Berbuat zolim kepada orang lain Kita dalam kehidupan ini Ini kalau kita lihat ya Masya Allah Saya tadi malam nonton Al-Jazira Tadi pagi nonton Al-Jazira Ya Allah Ini tidak ada urusan agama men Agama apa juga Bangsa apa juga Tidak ada yang tega Tidak ada yang bisa membenarkan Dibenarkan Anak-anak Wanita Ibu-ibu hamil Bayi-bayi baru lahir Diperlakukan dengan Secara cahaya yang tidak manusiawi Itu gak bisa men Ini bukan soal kita agamanya Kristen Apa Islam Apa Yahudi Ini bukan persoalan kita bangsa Palestine Apa bangsa Israel Bukan men Ini udah urusan kemanusiaan Nah pada saat itulah kita harus Dalam kaitan ini juga Menyampaikan Mengingatkan Bahwa Hal-hal yang seperti ini Tidak dibenarkan Dalam ajaran agama apapun Dan tidak dibenarkan Dalam budaya bangsa Manapun Baik itu Yafit Ya Allah semoga peperangan ini Segera berakhir Amin Ustadz barangkali ada kata-kata penutup Ya kita ambil dari Syekh Ibn Atta'ilah Dalam kitabnya Bahjatun Nufus Syekh Ibn Atta'ilah Menyampaikan Tiga pesan penting Yang pertama Tidak ada musuh Yang paling berbahaya Bagi manusia Kecuali Setan yang terkutuk itu Jangankan kita main Nabi Adam A.S. Menjadi sorga Dikudai Yang kedua Kata Syekh Ibn Atta'ilah Tidak ada Penghalang amal soleh Yang lebih kuat Daripada hawa nafsu Ini man Sehatan mah iya Emang musuh kita Udah udah ditulis di Quran itu Tapi ini hawa nafsu kita Ini menjadi penghalang Paling kuat Dari Dari keinginan kita Untuk melakukan amal soleh Dan yang ketiga Kata Syekh Ibn Atta'ilah Adalah Tidak ada Yang menghalangi Turunnya Karunia Rahmat Allah Kepada diri kita Seperti Kesombongan Kesombongan inilah Yang akan menutupi Hati kita Sehingga Hati kita Tidak dapat menerima Nurnya Allah Masuk ke dalam diri kita Tidak dapat menerima Karunia dan Rahmat Allah Kedalam diri kita Ini juga Sebetulnya Yang menyebabkan Setan Diusir dari Sorga oleh Allah Iblis Diusir oleh Allah dari Sorga Karena Kesombongan Dirinya itu Ingat baik-baik Tiga pesan Dari Syekh Ibn Atta'ilah Ini Baik itu Yvid Insya Allah Kita akan ingat Baik-baik pesan Ustaz Dan tentu Tausia kali ini Akan membawa manfaat Bagi kami Dan para sahabat Smart Skills School Ustaz Terima kasih atas Waktu dan tausiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you